Hari ini akan kita lanjutkan tentang visual setting. Jadi, share screen saya sudah terlihat ya mudah-mudahan. Jadi, visual setting di screen ini nanti akan saya bahas satu-satu bagaimana render ini bisa muncul. Ada mulai dari background, kemudian beberapa setting lainnya, sehingga bisa memunculkan rendering yang diusahakan senatural mungkin. Walaupun nanti setelah ini, kalau kita tidak puas, masih kita ada namanya pertemuan berikutnya minggu depan, itu editing oleh Photoshop ya. Jadi, post-render dari Enscape itu masih bisa di-edit Photoshop ya. Jadi, ada beberapa teknik lagi. Nah, kita mulai saja. Jadi, pertama kemarin sudah belajar teknik untuk aplikasi material dan pencahayaan dalam ruang ya. Jadi, bagaimana mengkondisikan ruang, baik ketika pagi hari, siang hari, atau malam hari, dengan pemilihan beberapa jenis lampu. Saya sudah periksa juga beberapa latihan dari kalian di videonya. Nah, nanti, cuma belum saya nilai, nanti saya klik, saya lebih teliti. Nah, nanti di akhir kuliah pun tetap sama ada tugas untuk membuat ini ya. Latihan, kita mulai. Visual setting itu ada di sini. Jadi, kita klik ini visual setting. Visual setting ini ada 1, 2, 3. 3, 4 kolom. Ini ya sembunyiin dulu. Nah, jadi, pertama saya akan membahas dari rendering dulu ya. Jadi, rendering ini sebelum ke rendering ada, di sini ada kolom preset ya. Jadi, preset. Nah, rendering itu kita bisa load. Jadi, kalau pernah save sebuah settingan dari visual, itu kita bisa ambil kembali atau ketika kita sudah setting, kita bisa juga save untuk beberapa, misalkan proyek yang lainnya kita merasa ini settingan yang paling oke. Atau kita bisa reset to default. Jadi, balik lagi ke settingan standar. Ini saya reset to default. Nah, ketika reset to default, ini semua berubah. Settingan yang tadi otomatis di visual rendering berubah. Image belakang ini environment-nya juga berubah. Pencahayaannya juga pun berubah. Nah, pertama adalah style. Di style itu ada outlines. Outline ini adalah memunculkan garis pinggir pada setiap benda ya. Jadi, ketika kita taruh 45 persen, bisa dilihat antar benda ini garisnya lebih nyata gitu ya. Nah, jadi benda-benda ini garisnya lebih nyata. Nah, si kursi ini lebih nyata. Kalau di nolkan, itu tidak ada batas. Nah, visual atau outlines ini mungkin ketika kita akan menegaskan sebuah rendering yang memang cahayanya terlalu over, misalkan dibuat over, sehingga kita akan menjelaskan bagaimana bentuk dari sebuah benda itu ya akan terlihat. Semakin ke sini, semakin tebal. Nah, outlines ini juga berfungsi ketika kalian akan rendering gambar tampak berwarna ya. Jadi kan gambar tampak berwarna itu diambil dari SketchUp. Nah, kalau gambar tampak itu kan biasanya ada garisnya. Ada garis batas ruang atau garis bendanya. Nah, itu ininya harus dinyalakan. Biar memang kelihatan lebih teknis gambar benda ini. Ketika mau nggak hilang, kita tinggal klik dua kali. Ini defaultnya ke 0 persen. Lalu di bawah sini ada mode. Nah, standarnya modenya adalah non atau tanpa mode. Yang di bawah sini ada namanya mode white. Nah, ketika di klik white, otomatis semua tekstur dari material hilang. Semua muncul warnanya menjadi putih. Semua muncul warnanya menjadi putih. sehingga ini gunanya adalah ketika kita akan melihat bias cahaya ya. Jadi kan ini dari sini ada bias cahaya kekuningan bisa terlihat. Kemudian sebelah sini ada bias dari lampu AIS yang bisa terlihat pendaranya. Ini fungsinya ketika kita memang akan merubah atau melihat beberapa scene atau beberapa view terhadap ruang dan bagaimana sih cahaya tersebut menyebar di sekitar ruangan. Contohnya ini, jadi ketika pengen ini, oh ternyata di sini cocok biasanya warnanya kuning, di sini biasanya warnanya putih, atau pendaranya sudah sesuai atau belum, itu bisa dimunculkan di white ini. Dan lalu kemudian ada polistirol. Nah polistirol ini kurang lebih sama seperti white, cuman di sini lebih ada efek glarnya ya, ada efek 3D-nya lebih muncul, efek glare sebuah bendanya atau teksturnya lebih muncul, tapi kelihatannya tetap masih putih gitu ya. Kelihatannya tetap masih putih. Lalu di sini ada light view. Nah light view ini yang memang lebih praktis untuk memperlihatkan intensitas cahaya. Jadi warna yang merah di mana Kelvin-nya semakin panas atau lux-nya semakin besar, kemudian hijau dan biru itu yang semakin redup. Jadi kita bisa lihat simulasi cahaya, bagaimana cahaya jatuh dalam ruangan-ruangan ini, sehingga bisa kita ketika ngatur cahaya, mungkin light view ini akan lebih menarik ya, dibanding ketika pakai yang view standarnya. Kita kembalikan ke standarnya. ke non ya. Jadi balik lagi seperti ini. Itu kegunaan yang ini. Lalu di bawah itu ada kamera. Ini kenapa nggak masuk-masuk. Nah, ada kamera. Settingan standarnya, dia auto exposure ya. Auto exposure berarti keterangan ruang atau ruang ini diatur oleh komputer bagaimana kontras dan gelapnya ruang ini. Tapi ketika kita ini matikan, nah otomatis exposure-nya berubah. kalau kita pengennya ruangan pengen lebih temaram, exposure-nya kita turunkan, sehingga efek dramatisir dari bias cahaya ini akan lebih menarik dan akan lebih terlihat. Nah, jadi standarnya auto itu klik dua kali di 50%. Lalu yang di bawah ini ada projection, perspective. Nah, ini terkunci ya. Jadi ini terkunci sebenarnya editan ini bisa di-setting di kameranya SketchUp ya. apakah mau perspektif atau perspektif atau one point perspektif atau mau isometri. Nah, itu lebih terkunci karena ada di settingan untuk di SketchUp-nya. Nah, lalu yang menarik ini adalah deep of view. Deep of view ini adalah untuk memberikan kedalaman sebuah ruang. Istilahnya kalau di handphone mungkin bokeh ya. Jadi, standarnya kalau ini 0%, ini ada auto-focus terklik, itu kita nggak bisa edit gitu ya. Kita nggak bisa geser-geser. Feel of view-nya kita nggak bisa geser-geser. Kalau ini kita geser, nah 4% aja. Ini baru bisa nyala auto-focus-nya atau tidaknya. deep of view-nya misalkan 16%. Nah, focal point itu bisa dilihat nanti ada bisa nyala ketika auto-focus-nya kita matiin ya. Jadi, tadi auto-focus itu semua tetap difokuskan pada area tertentu. Nah, sesuai posisi ini berdiri di 0 meter. Jadi, 0 meter dari kamera. Tapi ketika kita akan fokusnya, misalkan saya akan pusatkan di area makan sini. Ini tinggal digeser berapa meter. Nah, ini ada ada garis putih itu ya. Ada bayangan putih itu. itu adalah penunjuk area fokusnya. Nah, ketika kita taruhlah di sini. Nah, yang fokus nanti lambat laun akan di area sini. Memang area yang difokuskan itu dia nggak terlalu ini ya. Nggak terlalu lebar gitu. biasanya lebih memfokuskan sesuatu yang di depan gitu. Nah, jadi kalau ada kita mau expose ada botol di depan, ada misalkan ini ada kursi di depan difokuskan gitu. Nah, kita tinggal tarik. Nah, nanti yang fokus adalah material kursi ini. Material belakang blur. Nah, blur ini kita tinggal atur kalau nggak terlalu mau blur deep of view-nya dikurangi gitu. Tapi kalau pengen blur banget ini tinggal ditambahkan. Kalau field of view ini terkunci juga ya. Field of view itu ada di settingan kamera juga ya. Di SketchUp-nya. Itu setting-nya dari sana. Jadi ketika seorang atau sebuah gambar pengen dibuat lebih realistis kan biasanya ada bagian yang fokus atau tidak fokusnya ya. Nah, ini diatur di deep of field. Tapi kita normalkan dulu semua di 0%. Jadi balik kemula. lalu kemudian ada rendering quality. Ini adalah rendering quality yang dihasilkan baik dari preview. Nah, biasanya sih ya cukup taruh di high ya. Di medium, kalau di medium nanti gambarnya kurang tegas dan noise-nya akan banyak apalagi di draft. Nah, ini sih bisa kelihatan kalau di draft ruangan kelihatan lebih flat ya. Kalau di medium dia nuansa ruangnya kelihatan lebih dalam. Di height juga kedalaman ruangannya bisa dilihat di pelapon ini terlihat lebih gradasi gelap terangnya lebih enak. Kalau ultra lebih lagi. Tapi sebenarnya cukup di mid high. Itu di bagian render yang kolom pertama. Lalu kita lanjutkan di bagian image. Di image ini ada bagian kontras. Presetnya atau standarnya auto kontrasnya dihapuskan atau tidak tercentang. Jadi kita bisa atur kekontrasannya, kita atur bayangannya mau gelap atau enggak. Di sini atau kita buat biar mudah auto saja. Tadi bisa terlihat bedanya ketika auto dan non auto. Otomatis di 0%. Kemudian bawahnya ada saturation atau warna. Jadi ketika kita warnanya pengen lebih kental atau vivid ya tinggal ditarik saja ya. Tinggal ditarik. Cuman normalnya klik dua kali itu 100%. Jadi naturalnya di 100%. Nah kemudian bawahnya ada color temperature. Ini adalah kayak kita kasih filter ya. Apakah mau dibikin suasananya warm atau suasananya cool. Kalau pengen lebih fokus mungkin dibuat di cool dimaksimalkan sampai 1500 Kelvin. Tapi normalnya dia 6600 Kelvin naturalnya. Lalu bagian bawahnya ada motion blur. Motion blur ini standarnya 50%. Motion blur ini adalah fungsinya lebih nanti ketika kita membuat video ya. Ketika gambar digerakkan ke kiri ke kanan nah itu ada titik pergerakan jadi ada titik pergerakan itu kan ngeblur dulu baru fokus ketika diambil. Nah ini ketika kalau kita gambarnya rendering still ini sih nggak terlalu nggak akan nggak kepakai ya. Jadi ketika kita geser nah ini kelihatan ngeblur ya. Ngeblur ya. Kita balikin lagi ke posisinya 50%. 50%. Kemudian ada lens flare. Nah lens flare ini juga efek dari sinar matahari ya. Nah bisa dilihat di sini. Kalian perhatikan di sini saya deketin ya. Nah ada matahari kan dari depan ketika lens flare-nya kita gedein. Di sini bias matahari terlihat cahayanya masuk. Nah ini bisa terlihat ya. Atau kalau di monitor kalian terlihat apa nggak. Tapi di sini ada di monitor saya terlihat ada bias-bias sinar matahari yang masuk ke dalam ruang. Kita normalkan saja di 50%. untuk lens flare-nya. Kemudian ini ada bloom. Bloom ini untuk efek ketika kalian mengasih memberikan emissive light ya. Emissive light pada sebuah benda. Jadi pendaran lampu atau cahaya itu akan kelihatan lebih ngelebar. Seperti ini di sini diperhatikan ini belumnya saya naikin sampai 82% sehingga kayak ada kabut ya. Ketika kita nembak sebuah lampu kemudian ada kabut itu suasananya seperti ini atau ruangan berasap. Tapi ketika ini dihalangkan otomatis lampu akan semakin tajam. Tapi bloomnya kita normalkan di 15% seperti ini. Kalau misalkan kurang puas tinggal dinaikkan bloomnya. Itu semua yang bercahaya termasuk sinar matahari di luar. Itu bloomnya semakin besar. Kemudian bawahnya visnet atau visnet ini adalah memberikan efek gelap bagian pinggir ya. Kayak di Instagram ada kan. Mempunyukkan visnet bagian kelilingnya dibikin lebih gelap. Kalau chromatic abrasion itu adalah bias yang sebenarnya tidak terlalu terlihat. Bagaimana ketika ada cahaya atau benda yang melintasi sebuah kayak kaca atau benda-benda yang transparan yang akan mempengaruhi kroma baik dari warna atau bentuk. Ini jarang dipakai juga. Nah ini untuk kalau kita akan mengubah visual setting di bagian image. lalu bagian kolom ketiga adalah atmosphere. Atmosphere ini akan mengubah terutama area eksterior karena biar terlihat lebih natural ruangan itu ada bagian jendela yang terbuka misalkan. Kalau kita klik white background ini semua backgroundnya putih. kalau kita mau nanti hasil rendering kita di post production di photoshop kita mau kasih background yang foto kita miliki sendiri atau suasana ruang yang pengen kita cari sendiri karena di sini terbatas itu kita klik saja white background nanti kita merubahnya akan simple gampang tapi dengan di klik white background ini efek dari sinar matahari tetap tidak berubah biar sinar matahari dan bayangannya tetap tidak berubah kita centangnya hilangkan muncul lagi sebelum saya jelasin ke fog atau ke illumination saya loncat dulu ke horizon karena ini menyangkut lebih ke horizon dulu baru akan mengikat ke fog sama illumination nah horizon itu defaultnya adalah white ground white ground ini tanahnya putih dan ada langit kalau ini bisa di klik ada clear kalau clear berarti tidak ada tanahnya langitnya tetap ada kemudian ada skybox skybox saya jelaskan di akhir kemudian ada forest nah forest ini adalah hutan jadi sekililingnya kita bisa adaptasikan rumah ini berada di hutan dan uniknya ini kita bisa putar jadi kurang cocok kita pengen ada panoramik yang lain nah si panoramik ini bisa kita putar jadi bagian-bagian hutan tersebut yang mana saya mungkin cocoknya di sini di bagiannya di bagian yang perbukitan misalkan jadi pengen kelihatan lebih terang kemudian setelah forest ada mountain ada pegunungan sama ini pun bisa diputar si image-nya kalau kita kurang sesuai sama yang ini kita putar cari yang sesuai kemudian bisa juga construction site jadi ini lingkungan project dan ya memang resolusinya kurang jelas tidak terlalu terpakai ada kota juga kota juga ya begini kondisinya tapi bisa diputar kalau misalkan kita kurang cocok tapi tidak bisa dideketin tapi jadi memang jaraknya segini terus ada urban ada lagi white cubes white cubes adalah sama kayak perkotaan tadi tapi putih-putih semua ada white ground yang defaultnya adalah white ground nah lalu tadi ada yang tertinggal yang saya mau jelaskan adalah skybox jadi skybox ini kalian bisa munculkan sendiri background di sini sesuai foto yang kalian mau tampilkan jadi tinggal diklik ini cari file di mana gitu kan di material cari misalkan saya mau pakai ini nah di sini keluar dialog box dia bilang bahwa rasionya yang bisa muat di sini adalah 4 banding 3 atau 3 banding 4 atau 2 banding 1 nah jadi kalau kalian mau memasukkan gambar latar secara mandiri tentukan dulu ukuran gambarnya sesuai dengan perbandingan ini kita kita coba lagi gambar yang lain saya coba masukkan ini nah ini masih tidak sesuai cari lagi perbandingan gambar dan resolusinya kemarin itu ada kalau di sini kalau di sini ini kurang cocok nah ini saya sudah masukkan cocok tapi kadang-kadang memang gambarnya kayak kelihatan terlalu dekat gitu ya memang harus banyak di edit dulu gambar apa yang kita harus masukkan ke background agak tricky sih masih bisa dirotasi juga jadi cari yang kira-kira angle-nya pas dan resolusinya cukup bagus ini karena resolusinya kecil jadi gambarnya pecah kita balikin ke forest saja lalu saya balik lagi ke bagian yang atas tadi jadi di bagian atas ini ada namanya fog atau kabut sehingga sebentar kayaknya ada yang masuk oke Oke. Nah fog ini adalah untuk membuat kesan berkabut di area background ini. Jadi kalau fog-nya kita tambahin, ini akan semakin berkabut. Kemudian ini adalah ketinggian dari fog-nya sendiri. Jadi kalau kita edit, ini akan dia semakin tinggi si mulainya. Nah misalkan pengen suasananya kayak pagi, fog-nya dimunculkan otomatis tapi si langitnya berkurang. Fog-nya kita kurangi, ini kita tinggi fog-nya cukup 1 meter misalkan segini. Jadi nanti tebalnya cuma segini, fog-nya 1 meter. Langitnya tetap cerah. Jadi wah kesannya memang benar-benar pagi hari di pegunungan. Kemudian yang di bawahnya adalah ada illumination. Illumination untuk sun brightness. Jadi ini kecerahan sinar matahari. Jadi tinggal diatur mataharinya kalau ditarik semakin polresentasinya tinggi, akan semakin kontras dan cerah ya. Kita defolkan saja di 80%. Kalau pengen redup ya bisa diturunkan gitu ya. Karena mungkin suasananya rada mendung atau gimana. Kemudian ada night sky brightness. Nah ini untuk malam hari ya. Jadi ini dirubah ketika malam hari. Ntar coba saya rubah dulu scene-nya ke malam. Nah ini saya bawa dulu keluar biar kelihatan bagaimana nanti night scene-nya. Nah jadi disini ada langit. Ketika ini saya mau rubah dulu jamnya ke malam. Atau ini baru sore. Oke. Jamnya dirubah jam 10 deh. Nah jam 10 malam. Otomatis yang kelihatan hanya sinar dari dalam ruang, langitnya nggak kelihatan gitu. Nah night sky brightness ini akan lebih menerangkan langit. Kita maksimalkan ternyata belum muncul. Nah ini kita bisa balik lagi sebenarnya ke rendering ya. Jadi eksposinya kita bisa mainkan biar memang langitnya kelihatan. Nah taruhlah segini ya. Taruhlah segini ekspurnya kelihatan. Langitnya cerah terlihat gitu. Kalau kita kurangin otomatis langitnya nggak kelihatan. Kalau kesini kelihatan ya. Bintang-bintangnya kelihatan. Kita cerahin lagi deh biar kelihatan. Nah jadi bintang-bintangnya kelihatan. Kalau night sky-nya kita turunin dia semakin gelap. Itu untuk cahaya siang hari. Terus sebelum ke shadow subness, karena shadow subness itu siang hari. Saya ke moon size. Jadi uniknya si endscape ini, ini ada bulannya ternyata. Dan bulan itu kita bisa gedekan, bisa kita kecilkan. Kita cari dulu bulannya di mana. Posisinya. Bulannya ada di mana ini. Si bulan ini kita gedein. Belum terlihat bulannya. Bulannya kayaknya di atas itu. Nah, ini ada bulan. Full moon. Bulannya settingannya full moon. Kita gedein lagi. Nah, bulan-bulan itu bisa digedein. Walaupun memang ya segede ini kurang natural juga untuk sebuah gambar. Tapi bisa dibuat dramatis. Ketika bulannya semakin besar, otomatis si cahaya langit pun makin besar ya, cahaya malamnya. Ketika dikecilin, ini akan lebih kecil. Akan lebih temaram. Oh, sorry nggak ikut ya. Cahaya langit dia tetap ikut ke night sky brightness ini. Jadi, unik ya. Si enscape ini bulannya bisa digedein. Bulannya bisa ditarik ke budi. Nah, kemudian tadi kan kalau kita bikin cahaya malam ini, kita mau nerangin langit si artificial brightness atau si lampu-lampu di dalam ruangan ini. Ini ada yang bocor lagi ya. Terlalu terang. Nah, ini kita bisa mundurin gitu ya. Biar di dalam ruangan ini nggak terlalu terang, kita mundurin. Nah, akhirnya kan ini maksimal sih sudah diturunin. Jadi, kalau kita gedein, dia makin terlalu gede pendarannya. Kita turunin sehingga memang kita mau memperlihatkan suara sana luar ruang. Nah, ini kan otomatis ketika kita matiin artificial light-nya, ruangannya kayak mati listrik. Tapi kalau kita nyalain, nah, dia nyala ya. Dia nyala sehingga bisa balance antara terang langit di sini dengan terang di dalam ruangan. Jadi, si pondokan ini bisa terlihat dari ruang ketika malam hari. gitu ya. Jadi, ini di illumination. Nah, kemudian kita mau jelasin yang shadow-shadow ini kepakainya di siang hari gitu ya. Saya balik ke scene siang hari. Udah tukang baso lewat ya. Aduh, jadi lapar ini jam berapa sih? Sebentar lagi mikir dulu. Nah, ini tadi kan settingan rendering-nya eksplosinya terlalu gede ya. Kita balikin lagi ke 50% deh. Biar normal lagi. Lalu, saya tadi mau jelaskan shadow-shadow-shadowness. Jadi, ya bayangan ini apakah memang mau dibikin benar-benar sharp? Lihat bayangan pohon ini jelas sekali ya. Di bawah sini ketika dibikin sharp. Atau kita bikin lebih ngeblur gitu. Nah, dibikin lebih ngeblur si bayangan pohonnya gitu. Kita taruh normalnya di 50%. Itu untuk shadow-shadow-shadowness. Nah, kemudian saya loncat dari illumination ke cloud atau awan. Nah, ini lucu juga ya. Si awan ini kita bisa mainkan ya. Kita redupkan sedikit biar awannya terlihat. Jadi kan ada awan di sini. Sinar mataharinya kita formalkan dulu. 80. Nah, ini ada awan. Itu ada density atau ketebalannya. Jadi kita awan itu bisa pengen dibikin lebih banyak. Nah, ketika dibikin lebih banyak mendung. Otomatis mendung gitu kan. Ketika mendung itu berefek juga pada bayangan. Ini bayangan di sini hilang. Jadi benar-benar suasananya fogging banget. Berkabut gitu ya. Kabutnya saya normalin lagi deh. Nah, berkabut banget. Kemudian awannya mendung. Kan realistis ya. Ketika awan mendung bayangan hilang. Nah, kita normalkan lagi bayangannya muncul. Atau kita pengen langitnya terang gitu. Nah, tapi awan itu ada dua. Jadi ada awan yang di bawah, ada awan atas. Nah, awan atas ini yang masih ada itu di sini sirus ya. Awan sirus. Ketika awan sirusnya kita kurangi, Nah, langitnya benar-benar biru. Awan sirus itu awan yang di langit atasnya lagi lah. Jadi kalau awan sirusnya kita hilangin, ini hanya ada awan-awan yang di bawah. Nah, awan yang di bawah. Nah, awan yang di bawah pun variasinya kita bisa atur. Nah, macam-macamnya kita bisa atur. Misalkan kita pengen cari awan yang berbentuk panda ada enggak gitu ya. Tapi enggak ada sih kayaknya. Nah, ini kita bisa atur di sini. Lalu si awan-awan ini pun kita bisa geser gitu. Ini bentuk awannya kurang menarik. Area sini kita geser, longitude sama latitudenya. Sebenarnya ini kayak menggeser posisi di bumi ya. Jadi ini tuh menggeser. Si awannya menggeser ke kiri dan ke kanan. Si awan sirusnya juga kita naikin. Nah, jadi muncul awan yang bagian atasnya gitu. Tapi kalau pengen langitnya memang kelihatan lebih biru, ya si awan itu kita hilangkan gitu. Coba kita balik ke scene tadi ya yang empat ya. Kita lihat di scene empat. Karena ada, di sini ada kontrel ya. Satu lagi kontrel itu adalah bentuk awan yang muncul karena biasanya karena roket. Ini kita balikin ke siang hari. Bentuk awan itu kan density-nya kita tambahin. Tuh, banyak, makin banyak gitu. Kemudian variasinya juga kita mainkan. Awannya sedang bergerak. Kemudian ada awan bagian atasnya, sirus mon, awan-awan kecilnya gitu. Jadi menarik. Atau semua langitnya begini atau langitnya biru. Variasinya kita hilangin, sirus monnya kita kurangin. Lalu ada namanya kontrel. Kontrel itu tadi ya, jalur bekas roket. Nah, ini muncul nih. Kita naikin ada garis-garis kayak bekas roket. Kan biasanya memang ada ya bekas roket atau bekas pesawat di awan. Sampai hal-hal yang iseng begini atau unik begini dimunculkan juga sih di landscape, di visual settingnya gitu. Oke lah, taruh konselnya nggak usah banyak-banyak. Jadi ini tinggal diatur, sirus monnya berapa, density-nya, mau dibikin mendung. Nah, otomatis kan bayangan si pohon terhadap ke sini semakin lembut ketika akan dibikin mendung. Lalu tadi ada latitude sama longitude ya. menggeser-geser posisi bumi atau posisi kita berdiri. Awannya tetap berbeda tadi sama variati ya. Awannya berjalan. Itu ya, ini yang permainan di atmosfer. Nah, jadi sepertinya yang dimainkan ini ada dua, satu, dua, tiga kolom. Kalau yang terakhir lebih ke hasil rendering yang pengen dimunculkan. Nah, ini ke capture-capture itu ya standar mungkin mau dibikin full HD atau 10.24 biasanya 10.24 itu HD ya. 10.24 kali 7.20 atau ultra HD atau custom tersendiri. Atau menurut aspek rasio dari, kalau custom itu sesuai dari angle yang kita pakai use viewport. jadi ketika use viewport berarti memakai sesuai apa yang tampil di Windows. So, save frame ya, memperlihatkan frame yang di save. Nah, lalu ketika akan save itu ada export ya. Nah, jadi kalau ini tidak dicentang standarnya akan file kita terformatnya PNG ya. Atau kita bisa ubah J, PG atau EXR atau TRG. Tapi kalau pengen lebih ringan biasanya PNG. Nah, ini ada centangan export object ID, material ID, deep channel. Nah, ini nanti ketika kita rendering, hasil renderingnya tidak satu gambar. Munculnya akan ada empat gambar. Ada empat gambar seperti ini. Jadi, ini yang PNG-nya saja. Ada muncul gambar untuk deep-nya. Ada untuk material ID-nya. Ada untuk object ID-nya. Nah, ini gambar-gambar ini akan kita pakai nanti ketika kita post-render di Photoshop. Akan memudahkan kita ketika mengedit di Photoshop. Jadi, kalau kalian ASMA sudah cukup puas rendernya di PNG saja. Jadi, ketika di PNG saja ininya tidak usah dicentang. Jadi, tiga file tadi tidak akan muncul. Tapi, kalau kalian akan buat post-render, itu bisa dicentang di sini. Itu saja yang saya sampaikan hari ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.